Kudus itu harusnya, brandnya, itu sekarang kan Kudus terkenal dengan kota apa? Kota Kretek, itu pelecehan. Ini kota wali, kota titik tolak sejarah Islam dan terutama kota toleransi Islam Nusantara adanya di sini. Masjid ini dibangun oleh salah seorang anggota wali Songo namanya Asyaih Al-Qadi Ja'far Saudik atau yang dikenal dengan Sunan Kudus. Kita lihat kira-kira masjid ini apa uniknya? Menaranya seperti apa? Ya, seperti pura, seperti menara pura. Ini menarik. Karena Sunan Kudus ketika menyebarkan Islam di daerah sana, Itu sama sekali tidak mau menyakiti, menyinggung, merendahkan kearifan lokal dan kepercayaan orang-orang setempat. Beliau ingin membaur dengan mereka, Berakulturasi dengan mereka, Berasimilasi dengan kebudayaan Jawa. Makanya dibangunkanlah menara yang mirip akrab dengan hati mereka. Seperti ini. Tetapi di menara ini kemudian berkumandang azan. Ini saya pikir suatu hal yang sangat jenius gitu ya. Biasanya kan kalau dibangun menara, yus menara gitu kan. Kemudian tanpa mengindahkan keyakinan orang setempat. Di beberapa kasus. Tetapi Wali Songo itu bukan hanya al-alim. Bukan hanya para ulama yang alim. Tetapi juga ulama-ulama yang al-hakim. Wal-arif. Yang bijaksana dan juga ya sangat punya kebijaksanaan yang tinggi. Salah satunya adalah ini. Makanya menarik. Ini dikaji bukan hanya dari sisi arsitektur. Tetapi manhaj da'wah Islam Nusantara yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Dan beliau ini disebutnya Al-Qadi. Al-Qadi itu ya pemimpin ulama. Seperti mufti gitu ya. Ada beberapa pihak yang kemudian mengatakan Wali Songo da'wahnya belum selesai. Kenapa? Ini kan masjidnya masjid bid'ah. Kenapa masjid bid'ah? Itu simbol-simbol agama Hindu dipakai buat masjid. Enggak boleh. Hancurkan. Kira-kira bagaimana kalau ada seperti itu? Ya kita hormatilah. Orang bebas berpendapat tetapi harus punya argumennya. Yang menarik ada cerita begini lagi ketika proses islamisasi daerah Kudus ini. Saat itu penduduk sekitarnya adalah orang-orang Hindu di Jawa. Sunan Kudus ketika hendak merayakan idul adha, umat islam kan disunahkan untuk menyebeleh hewan kurban. Ya kan? Boleh menyebeleh kambing. Boleh menyebeleh sapi. Boleh menyebeleh kerbau. Ontah. Ontah karena gak ada akhirnya yang gak disembeleh disini. Sunan Kudus saat itu kepada umat muslim di Kudus memerintahkan jangan menyembelih sapi. Sapi jangan disembelih. Kenapa? Karena sapi adalah hewan yang sangat dikultuskan oleh saudara tetangga mereka umat Hindu. Wah nanti ada yang bilang, ini kenapa harus mikirin perasaan mereka? Nyebeleh mah nyembeleh aja ya katanya. Mau sapi kek, kuda kek. Tapi Sunan Kudus berpikirnya gak seperti itu. Sunan Kudus sangat menghormati tetangga beliau. Sangat menghormati penduduk lokal. Karena dalam hadis Nabi kurang lebih maknanya. Wa'allohi layu'minu ahadukum man lam yukrim jarohu. Aw hatta yukrimah jarohu. Demi Allah tidaklah beriman. Salah seorang dari kalian. Sampai ia bisa untuk memuliakan, menghormati tetangga mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Sangat menghormati perasaan tetangga mereka. Orang-orang Hindu. Jadi dakwahnya itu Sunan Kudus gak apa-apa. Kita menetapkan satu hukum sunnah pakai plan B. Gak usah pakai sapi. Tetapi kita nanti akan mengislamkan mereka semua. Tanpa harus menyakiti mereka. Ini kan luar biasa sekali manhaj dakwahnya para wali Songo Islam Nusantara ini. Ya kan? Nah next. Ini Masjid Agung Demak. Kalau kawan-kawan pergi ke Timur Tengah. Corak arsitektur masjidnya gak akan ditemukan yang seperti ini. Ini bangunan tiga. Itu khas sekali dari peninggalan pra-Islam. Kemudian diasimilasi oleh peradaban Islam. Artinya apa? Islam datang ke Nusantara itu tidak harus pelak seperti apa yang ada di Timur Tengah. Tetapi yang penting nilai-nilainya disampaikan. Ada pun bentuk arsitektur. Beberapa tradisi lokal yang sekiranya tidak bertetang dengan syariat itu diapresiasi, dihormati, dan tetap dilestarikan. Karena itu sesuai dengan kaedah usul faqih. Al-hukmu yatagoyyaru ma'atagoyyuril azminah wal-amjinah. Hukum Islam itu yang penting usulnya tetap. Tetapi kemudian bentuk spesialnya itu bisa menyesuaikan dengan budaya-budaya lokal setempat. Asalkan tidak bertentangan dengan garis-garis besar syariat Islam. Kalau bangunan seperti ini bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Justru ini akan memperkaya betapa arsitektur Islam itu sangat luar biasa kaya. Dari mulai Maghrib, dari mulai Mesir, dari mulai Syam, di Turki. Itu corak arsitekturnya punya kekhasan sendiri-sendiri. Di Nusantara coraknya seperti ini. Di Palembang, kalau kawan-kawan main ke masjid tuanya, itu seperti ini. Nah lanjut. Ini ada yang menarik juga. Ini ada satu masjid tua yang sezaman dengan wali Songo. Ini adanya di Malabar. Atau Malibar. Adanya di Kerala, di India Barat. Masjid ini, itu diampu dulunya oleh seorang syaykh namanya Zainuddin Al-Malibari. Beliau juga adalah pengarang kitab Fathul Mu'in. Kawan-kawan ngaji Fathul Mu'in di sini? Nah insyaAllah. Zainuddin Al-Malibari ini murid daripada siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Syaykhul Islam. Syaykhul Islam di zamani. Syaykhul Islam pada zamannya. Yang berkedudukan di Mekah. Ibnu Hajar Al-Haytami. Di pesantren, kalau tingkat lanjutan, Mahadali harusnya kenal kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Kitab Fikih ini ya. Syarahnya kitab Al-Minhaj. Ada juga kitab yang dikarenin Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Hah? Al-Minhaj Al-Qawwim. Syarahnya Masaylu Ta'lim. Kalau Fathul Bahri, itu Ibnu Hajar Al-Asqolani. Itu generasi kakeknya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wafatnya di Mesir. Pengarang kitab Fathul Bahri. Syarahnya Soheh Bukhari. Ini masjidnya sangat unik sekali. Beberapa irisannya kira-kira ada kemiripan nggak dengan masjid yang ada di Nusantara? Hah? Atapnya, gentengnya, bangunannya ya. Nah, ini tugas kawan-kawan di Mahadali. Karena belum ada yang mengkaji di sini. Menelusuri adakah keterkaitan sejarah Islam di Nusantara dengan sejarah Islam yang ada di Malibar. Atau di Kerala, India ini. Karena Malibar itu mazabnya Syafi'i. Jadi, kalau India pedalaman, jadi India itu ada dua. Ada India pesisir, ada India daratan. India daratan itu seperti ima? Delhi, Agra, Ahmad Abad. Nah, itu India daratan. Mazabnya Hanafi. Tetapi kalau pesisir, mazabnya adalah Syafi'i. Sama dengan kita. Makanya, kitab Fathul Mu'in ini itu dipelajari dan diaji di pesantren-pesantren Nusantara. Seh Zainuddin Malibari, selain mengarang kitab Fathul Mu'in, juga mengarang kitab namanya Hidayatul Adhkiya ila Torikil Awliya. Kitab ini disyarah oleh Seh Nawawi Banten. Judulnya apa? Salah Limul Fudola ala Hidayatul Adhkiya. Ini harus tahu peta kitab-kitab ulama ini ngarangnya apa? Tentang tema apa? Sama ulama Nusantara disyarah menjadi apa? Next. Lanjut. Kawan-kawan yang menarik di sini, apakah pertanyaannya Wali Songo ini ketika hendak mempraktekan dakwah di Nusantara itu tidak berkonsultasi dengan guru-guru mereka yang ada di Haromen atau di Mekah atau tidak? Pertanyaannya kira-kira Wali Songo ini itu ketika misalkan Sunan Kudus tadi mau bangun masjid. Masjidnya dengan arsitektur khas yang pra-islam, yaitu arsitektur Hindu. Kira-kira beliau ini berkonsultasi tidak dengan guru-guru beliau yang ada di Mekah? Atau langsung bangun raja gitu. Kira-kira konsultasi ada hubungan apa enggak? Konsultasi ya? Ini yang menjadi tradisi pesantren. Punya hubungan yang kuat antara santri dengan kiainya, antara murid dengan guru. Bukan hanya hubungan belajar kita di kelas, tetapi yang paling penting adalah hubungan batin di sini. Hubungan yang terus terjalin sampai wafat. Makanya tadi Pak Pembawa acara, keistimewaan asidikyah daripada UI itu saya pikir bukan, ya tadi banyak keistimewaannya ya, di atas masjid gitu kan, di pinggir jalan. Lebih dari itu, karena jalinan hubungan antara kita dengan guru kita itu terus terbawa sampai wafat, bahkan sampai wafat. Itu yang enggak ada di kuliah-kuliah umum. Di kuliah umum kan belajar di kelas, dapat ijazah, yaudah. Lupa kita sama gurunya, gurunya juga lupa sama kita. Tetapi kalau di pesantren, namanya kiainya gurunya itu mikirisantri loh. Disolati wengi, ditirakati, setelah pulang masih disuratin. Saya itu masih menangin, menangin itu apa ya? Mengalami, gitu ya. Aduh, saya itu orang Sunda yang kemudian salah jadi Jawa, gitu kan. Ya, enggak apa-apa lah, karena menjadi orang Jawa itu asik. Itu kiainya saya cerita, dulu pesantrennya di Lassem. Sama kiainya maksum Lassem. Ketika pulang ke Majalengka, setelah pulang itu disurati sama gurunya. Kamu udah punya murid belum? Wis mulai muruk opo urung, katanya. Belum. Aku isi tolek bojo. Disurati lagi sama gurunya, katanya. Bisolek bojo urung, katanya. Yang paling penting ditanya itu, kamu udah mengajar belum? Kamu udah berbakti mengamalkan ilmu kamu di pesantren belum? Terus itu sampai ketika jawabannya, Sudah, saya mulai ngerintis pesantren. Yang dikirim adalah doa sama gurunya. Dan itu terjadi ketika ustadz saya, kiai saya itu sepuh, masih tetap menyempatkan diri apa? Ziarah ke tempat kiainya. Saya tanya, kira-kira kalau kuliah di kampus umum, dosennya wafat, kita rutin gitu. Haul hadir gitu ya. Ziarahnya kemudian kita hadir di sana. Kira-kira begitu apa enggak? Ini yang menjadikan pendidikan pesantren itu istimewa, saya pikir. Itu bukan hanya masalah materi, tetapi jauh beyond of material. Bener gak bahasa Inggrisnya? Nah, generasi setelah Wali Songo, para ustadz dan ustadzah sekalian, itu masih tetap berlanjut melakukan korespondensi dengan ulama-ulama guru-guru mereka yang ada di Haramin atau di Mekah. Ini ada satu naskah tulisan tangan. Apa namanya tadi? Manuskrip. Awas jangan lupa. Atau bahasa Arabnya, Maktud. Ini tulisan tangan dari sebuah kitab. Kitab ini ditulis pada tahun 1658 Masehi. Yang menulis siapa? Namanya Syekhul Islam Ibrahim bin Hasan al-Qurani al-Madani. Beliau adalah orang-orang besar Madinah pada zamannya setelah generasi Wali Songo. Muridnya Ibn Hajar al-Haytami. Ibrahim Kurani punya banyak murid di Nusantara. Generasinya siapa? Generasinya Syekh Abdurraub dari Singkel. Syekh Yusuf dari Makassar. Dan juga Syekh-Syekh yang lain yang tidak tercatat. Tapi yang tercatat ada dua muridnya Ibrahim Kurani itu. Pertama adalah Syekh Abdurraub Singkel yang kemudian menjadi mufti Kesultanan Aceh. Dan yang kedua adalah Syekh Yusuf Makassar. Yang menjadi mufti Kesultanan Banten tetapi kemudian ditangkap dan diasingan oleh Belanda sampai jauh ke Afrika Selatan. Dibuang jauh Syekh Yusuf Makassar itu ke Afrika Selatan. Karena apa? Berpotensi untuk melakukan pemberontakan terhadap VOC. Tetapi alih-alih Belanda ingin mengasingkan Syekh Yusuf Makassar mufti Banten ini. Ke Afrika Selatan jauh sekali kan? Biar pengaruhnya hilang dari Nusantara tetapi inilah keistimewaannya ulama. Seperti matahari. Di mana ia tenggelam di bagian bumi yang lain ia akan terbit. Syekh Yusuf tercatat dalam sejarahnya sebagai orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Nah, kawan-kawan silahkan kaji nanti. Biografi Syekh Yusuf Makassar sebagai orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Itu orang kita. Orang Makassar belajar di Madinah pulang ke Banten menjadi mufti.